Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus bertemu kembali dalam video pastoral kali ini. Jikalau kali yang lalu saya membahas dari Masmur 37 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-24, maka hari ini saya melanjutkan pada ayat yang ke-25 yang berbunyi demikian. Nah saudara ini adalah pengalaman pemasmur dalam hal ini adalah Daud. Dia mencatat pengalaman hidupnya dan satu kenyataan yang dia saksikan bahwa orang benar anak cucunya itu tidak ditinggalkan atau bahkan meminta-minta roti. Jadi saudara pemasmur mendapati sebuah kenyataan di dalam perjalanan hidupnya. Saat dia menuliskan Masmur ini usianya sudah tua dan dia berkata bahwa dia pernah muda dan sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah dia melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Nah saudara jikalau kita kaitkan dengan saat kita pada zaman ini, siapakah orang benar itu? Orang benar adalah orang yang telah dibenarkan oleh Kristus dan yang mau hidup menurut apa yang firman Tuhan katakan. Sehingga orang-orang yang demikian jangan pernah takut ditinggalkan karena Tuhan akan selalu berserta dengannya. Bahkan anak cucunya pun tidak pernah akan meminta-minta roti. Itulah sebabnya saudara mari kita mengimani apa yang dikatakan oleh pemasmur ini. Bahwa kalau kita telah dibenarkan Kristus, kalau kita mau hidup seturut dengan firman Tuhan, maka jangan kita pernah takut ditinggalkan. Apalagi jangan kita takut anak cucu kita itu meminta-minta roti atau meminta-minta makanan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menolong kita tetap percaya kepada Tuhan kita. Berjalan bersama dia, mengandalkan dia di dalam segala persoalan hidup kita. Dan yakinkan, yakinlah bahwa perjalanan hidup kita bukannya disertai Tuhan. Anak cucu kita pun tidak akan pernah meminta-minta roti atau meminta makanan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Amin.